Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal 4. Kita masih mempunyai janji yang diberikan Allah kepada mereka itu, yaitu bahwa kita boleh masuk dan mendapat peristirahatan Allah. Jadi marilah kita hati-hati supaya tidak ada seorangpun di antara kamu yang gagal mendapatkan janji itu. Jalan untuk diselamatkan yang diberitahukan kepada kita sama seperti yang disampaikan kepada mereka. Tetapi ajaran yang didengarnya tidak menolongnya. Mereka mendengarkan ajaran itu, tetapi tidak menerimanya dengan iman. Kita yang percaya boleh masuk dan mendapat peristirahatan Allah. Seperti yang dikatakan Allah, Aku telah marah dan bersumpah mereka tidak akan pernah masuk dan mempunyai peristirahatanku. Ia telah mengatakan itu, tetapi pekerjaannya sudah selesai ketika ia menciptakan dunia ini. Dalam Nas Kitab Suci, ia berbicara tentang hari ketujuh. Dan pada hari ketujuh, Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Dan di dalam ayat yang lain, ia juga mengatakan, Mereka tidak akan pernah masuk ke dalam peristirahatanku. Masih berlaku bahwa beberapa orang akan masuk ke dalam peristirahatan yang dijanjikan Allah. Mereka yang pertama mendengar kabar baik tentang itu, tidak masuk karena mereka tidak taat. Jadi, ia merencanakan hari khusus yang lain. Itulah yang disebut hari ini. Ia berbicara tentang hari itu melalui Daud setelah sekian lama. Hal itu sama seperti ayat yang kita gunakan sebelumnya. Sekiranya Joshua telah memimpin umatnya menuju peristirahatan yang dijanjikan Allah, pasti ia tidak lagi membicarakan tentang suatu hari yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa hari ketujuh untuk beristirahat bagi umat Allah masih akan datang. Ia beristirahat setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, orang yang masuk ke dalam peristirahatannya akan beristirahat dari pekerjaannya seperti yang telah dilakukannya. Karena itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memasuki peristirahatannya. Marilah kita berusaha keras supaya tidak seorangpun dari kita yang tersesat karena mengikuti contoh dari mereka yang menolak taat pada Allah. Firman Allah sungguh hidup dan bekerja lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah menusuk sampai ke dalam dan memisahkan jiwa dari roh, sendi-sendi dari sum-sum. Firman itu menghakimi pikiran dan perasaan dalam hati kita. Tidak ada di dunia ini yang dapat disembunyikan dari hadapan Allah. Ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Semua hal terbuka baginya. Dan kepadanya, kita harus bertanggung jawab. Kita mempunyai imam besar agung yang sudah pergi untuk hidup bersama Allah di surga. Ia adalah Yesus, anak Allah. Jadi marilah kita tetap teguh di dalam iman yang kita miliki. Yesus, imam besar kita, dapat mengerti kelemahan kita. Ketika Yesus hidup di bumi, ia dicobai dengan segala hal. Sama seperti kita juga dicobai. Tetapi Yesus tidak pernah berdosa. Dengan Yesus sebagai imam besar kita, kita merasa bebas datang menghadap tahta Allah yang penuh anugerah. Di sana kita menerima rahmat dan anugerah untuk menolong kita apabila kita membutuhkannya. Terima kasih telah menonton!